Halo salam sejitra semua selamat datang bertemu kembali dalam channel ini untuk pesan berita hiburan Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini tekan butang lonceng supaya Anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya Selepas selesai kesaman, Irakazar update foto terbaru di Instagram miliknya Semalam makamah wilayah persekutuan Kuala Lumpur mengusahakan kesaman pelakun Putri Sarah Liana Megat Kemarudin Terhadap bekas semadunya Irakazar dan dua ahli keluarganya diselesaikan secara baik di luar makamah Hari ini Irak dilihat mengemaskini akaun Instagram IG dengan memuat naik satu foto selfie ketika berada dalam kereta pada kami sepagi Menurut siantaran itu, Irak yang berumur 27 tahun ini memakai baju berwarna hijau muda bersama selendang krim Bagaimanapun Irak atau nama sebenarnya Fagir Afatini, Kajiruddin tidak meletakkan seberang caption sebelitnya memilih lagu Liquid Nyanyian Share Hasil permahat pemerhatian obulan kali terakhir anak kepada aktor Kajir Saiz ini Bersama rakan baik di Instagram Story Dan berkongsi gambar di akaun media sosial adalah pada 1 Ogos 2022 Sebelum ini Irak pernah repost momen ketika keluar makan Susi bersama rakan baik di Instagram Story Imbas kembali pada 14 Jun lalu Kemelut rumah tangga, pengarah sensasi Samsul Yusuf dan Putri Sarah akhirnya menemui titik nokta Apabila disahkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dengan talak 1 Pada Jun tahun lalu Putri Sarah memfailkan satu tindakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur Dan dua aduan di pejabat agama terhadap Irak Azhar Yang dirakwanya kekasih Samsul ketika itu Dimana itu adalah kekasih galap ya Maka kemudian mengeluarkan satu perintah injaksi intepati Bagi kedua-dua belah pihak Yang antara lainnya menyatakan Irak atau sesiapa Yang mempunyai kaitan dengan Irak Untuk tidak menjejaskan ketenteraan dan kedamaian Putri Sarah Serta keluarganya dan keluarganya mentuanya Termasuklah suaminya Samsul Saudara dan saudari semua Untuk rekod Samsul dan Putri Sarah berkawin pada 8 Mas 2014 Dan dikurniakan sepasang cahaya mata Yaitu Saekul Islam dan juga Sumaya Dan untuk rekod juga Irak Azhar dan juga Samsul Sah berkawin pada tahun ini Bulan Januari ya Selepas Samsul membuat satu video Secara live di Instagram miliknya Apabila dia mengakui sudah berkawin dengan Irak Azhar di Thailand Yang mana disaksikan oleh mentuanya pelakon veteran Khazar Saishi Dan selepas daripada pengumuman ataupun satu pendedahan itu Akhirnya Putri Sarah mengambil jalan terbaik untuk meminta diceraikan Membuat permohonan penceraian di mahkamah Dan selepas daripada permohonan itu Kemulut rumah tangga semakin tegang Apabila saling membuka ayib Dan akhirnya mereka menemui jalan nokta Selepas Samsul Selepas Samsul bersetuju untuk melepaskan Putri Sarah dengan jerekannya telak satu Karena sebelum ini dikatakan Putri Sarah mengubah terma-terma perjanjian Sepertimana yang telah dijanjikan Semasa perjumpaan di restoran Sambil berbuka puasa Jadi saudara dan saudari itu saja berita hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan kepada subscribe channel ini Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya Dan anda yang baru saja menonton video ini juga Jangan lupa support channel ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya dalam channel ini Halo salam sejitra semua Selamat datang Bertemu kembali dalam channel ini Untuk pesan berita hiburan Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng Supaya anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya Selepas selesai kes zaman Irakazar update foto terbaru di Instagram miliknya Semalam, Mahkamah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mengusahakan kes zaman pelakon Putri Saraliana Megat Kemarudin Terhadap bekas madunya Irakazar dan dua ahli keluarganya Diselesaikan secara baik di luar mahkamah Hari ini, Irak dilihat mengemaskini Ekaun Instagram IG dengan muat naik satu foto selfie Ketika berada dalam kereta pada Kamis Pagi Menurut siantaran itu, Irak yang berumur 27 tahun ini Memakai baju berwarna hijau muda bersama selendang krim Bagaimanapun, Irak atau nama sebenarnya Fagir Afatini, Kajiruddin Tidak meletakkan seberang caption sebeletnya Memilih lagu Liquid Nyanyian Share Hasil pemerhatian obulan kali terakhir anak kepada ekor Kajir Saisi ini Bersama rakan baik di Instagram Story Dan berkongsi gambar di akaun media sosial adalah pada 1 Ogos 2022 Sebelum ini, Irak pernah repost momen ketika keluar makan Susi bersama rakan baik di Instagram Story Imbas kembali pada 14 Jun lalu Kemelut rumah tangga pengarah sensasi Samsul Yusuf dan Putri Sarah akhirnya menemui titik nokta Apabila disahkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dengan talak 1 Pada Jun tahun lalu Putri Sarah memfailkan satu tindakan di Mahkamah Syeksyen Kuala Lumpur Dan dua aduan di pejabat agama terhadap Irakazar Yang didakwanya kekasih Samsul ketika itu Dimana itu adalah kekasih galap ya Maka kemudian mengeluarkan satu perintah injaksi interpati Bagi kedua-dua belah pihak Yang antara lainnya menyatakan Irak atau sesiapa Yang punya kaitan dengan Irak Untuk tidak menjejaskan ketenteraan dan kedamaian Putri Sarah Serta keluarganya dan keluarganya mentuanya Termasuklah suaminya Samsul Saudara dan saudari semua Untuk rekod Samsul dan Putri Sarah berkawin pada 8 Mas 2014 Dan dikurniakan sepasang cahaya mata Yaitu Syekul Islam dan juga Sumayak Dan untuk rekod juga Irakazar dan juga Samsul sah berkawin Pada tahun ini bulan Januari ya Selepas Samsul membuat satu video Secara live di Instagram miliknya Apabila dia mengakui sudah berkawin dengan Irakazar di Thailand Yang mana disaksikan oleh mentuanya Pelakon veteran Kazar Saishi Dan selepas daripada pengumuman ataupun satu pendidahan itu Akhirnya Putri Sarah mengambil jalan terbaik untuk meminta diceraikan Membuat permohonan penceraian di mahkamah Dan selepas daripada permohonan itu Kemulut rumah tangga semakin tegang Apabila saling membuka ayam Dan akhirnya mereka menemui jalan nokta Selepas Samsul Selepas Samsul bersetuju untuk melepaskan Putri Sarah dengan jerekannya telak satu Karena sebelum ini dikatakan Putri Sarah mengubah terma-terma perjanjian Sepertimana yang telah dijanjikan Semasa perjumpaan di restoran saya Sambil berbuka puasa Jadi saudara dan saudari Itu sahaja berita hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan kepada subscribe channel ini Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya Dan anda yang baru saja menonton video ini juga Jangan lupa support channel ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya Dalam channel ini Halo salam sejitra semua Selamat datang Bertemu kembali dalam channel ini Untuk pesan berita hiburan Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng Supaya anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya Selepas selesai kesesaman Irakazar update foto terbaru di instagram miliknya Semalam makamah wilayah persekutuan Kuala Lumpur Memasahkan kesesaman pelakon Putri Sarah Liana Menggat Kemarudin Terhadap bekas madunya Irakazar Dan dua ahli keluarganya diselesaikan secara baik di luar makamah Hari ini Irak dilihat mengmaskini Ekaun instagram IG dengan memuat naik satu foto selfie ketika berada dalam kereta Pada kamis pagi Menuruti hantaran itu Irak yang berumur 27 tahun ini Memakai baju berwarna hijau Mudah bersama selendang krim Bagaimanapun Irak atau nama sebenarnya Fagir Afatini Kaziruddin Tidak meletakkan seberang caption sebeletnya Memilih lagu Liquid Nyanyian Share Hasil permahat Pemerhatian obulan Kali terakhir anak kepada Eker Kazir Saiz ini Bersama rakan baik di instagram story Dan Berkongsi gambar di akaun media sosial adalah pada 1 Ogos 2022 Sebelum ini Irak pernah repost momen ketika keluar makan Susi bersama rakan baik di instagram story Imbas kembali pada 14 Jun lalu Kemelut rumah tangga Pengarah sensasi Samsul Yusuf dan Putri Sarah akhirnya menemui titik nokta Apabila disahkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dengan talak 1 Pada Jun tahun lalu Putri Sarah memfailkan satu tindakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur Dan dua aduan di Pejabat Agama terhadap Irak Azhar Yang didakwanya kekasih Samsul ketika itu Dimana itu adalah kekasih galap ya Maka kemudian mengeluarkan satu perintah injaksi Si intepati bagi kedua-dua belah pihak yang antara lainnya menyatakan Irak atau siapa yang mempunyai kaitan dengan Irak untuk tidak menjejaskan ketenteraan dan kedamaian Putri Sarah serta keluarganya dan keluarga mentuanya termasuklah suaminya Samsul Saudara dan saudari semua untuk rekod Samsul dan Putri Sarah berkawin pada 8 Mas 2014 Dan dikurniakan sepasang cahaya mata yaitu Saekul Islam dan juga Sumayak Dan untuk rekod juga Irak Azhar dan juga Samsul sah berkawin pada tahun ini bulan Januari ya Selepas Samsul membuat satu video secara live di Instagram miliknya apabila dia mengakui sudah berkawin dengan Irak Azhar di Thailand yang mana disaksikan oleh mentuanya pelakon veteran Khazar Saishi Dan selepas daripada pengumuman ataupun satu pendidahan itu akhirnya Putri Sarah mengambil jalan terbaik untuk meminta diceraikan membuat permohonan penceraian di mahkamah Dan selepas daripada permohonan itu kemulut rumah tangga semakin tegang apabila saling membuka ayib Dan akhirnya mereka menemui jalan nokta selepas Samsul Selepas Samsul bersetuju untuk melepaskan Putri Sarah dengan jerekannya telak satu Karena sebelum ini dikatakan Putri Sarah mengubah terma-terma perjanjian seperti mana yang telah dijanjikan Semasa perjumpaan di restoran Saekul sambil berbuka puasa Jadi saudara dan saudari itu sahaja berita hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan kepada subscribe channel ini Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya Dan anda yang baru saja menonton video ini juga Jangan lupa subscribe channel ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam permohonan berita selanjutnya dalam channel ini